Nah, kalau berbicara soal tablet Android dan brand Xiaomi, kita udah tau ya, yang namanya Redmi Pad atau Mi Pad udah ada. Tapi kalau berbicara soal tablet PC yang pake OS-nya Windows dan itu dibawa oleh brand Xiaomi, ini dia satu-satunya produk, yaitu Xiaomi Book 12,4 inch, dan termasuk di sini asus-asusnya, ada keyboard dan ada pinsilnya. Jadi bisa buat oret-oret di layar. Kayak apa ya Xiaomi Book 12,4 inch ini? Langsung aja kita bahas Lego. Oke, jadi ini adalah salah satu produk yang saya sangat antusias untuk ngebahasnya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu produk satu-satunya atau masih baru, yaitu tablet PC yang pake OS Windows dan dibuat oleh brand-nya Xiaomi. Kayak apa kan? Penasaran. Oke, jadi boxnya kayak begini guys. Di sini ada tiga buah box ya, yang di sini adalah tablet PC-nya. Di sini aksesoris buat keyboard dan ada aksesoris buat pen stylus-nya. Kita taruh dulu di sini, kita bahas pertama yaitu soal tablet PC-nya, yaitu Xiaomi Book 12,4 inch. Di sini tulisannya bahasa Mandarin dan ada logo Xiaomi-nya. Kalau kita lihat di baliknya di sini, termasuk ada Office dan... Ini dia pake chipset-nya Qualcomm Snapdragon 8C X Gen 2. Wih, RAM-nya 8GB. Wih, SSD 256GB internal storage-nya dan 60Hz dan resolusi layarnya 2560 x 1600 pixel. Oke, gak banyak cincong langsung kita buka aja. Kayak gimana sih penampakannya? Dan ini tidak saya lempar ya, karena takut mencelat. Wuh, ini dia. Oke, di sini ada tulisan Mandarin-nya tuh guys. Ya, di sini semacam ada kartu dari Xiaomi ya. Dah, cuma selembaran doang. Isinya adalah kartu garansi dan panduan singkat juga jadi satu di sini ya. Dan ini saya ambil yang versi China nih guys. Dan ini udah gak ada apa-apa lagi, langsung kita taruh aja dan kita lihat ke si tablet PC-nya ini. Iya, oke. Iya. Wah, 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 wuh, mancap. Wuh, gila keren nih guys. Tablet PC-nya buatan Xiaomi. Mantep. Lihat, tipis juga ya. Mantep juga ya. Desainnya kayak begini guys. Nih, di bawah masih ada plastiknya. Set. Wuhh, mantap. Nah, setelah bagian bawah ini kita kletek plastiknya, kita lihat seperti ini. Dan di bagian sisi lainnya, nggak ada plastik yang bisa kita kletek ya, guys. Cuman bagian bawah aja. Oke, desainnya jadi seperti ini, guys. Kita lihat satu persatu. Di bagian sini ada slot buat masukin kartu memori eksternal nih, guys. Kemudian di sini ada port USB-C, ada jack audio 3,5mm, ada tombol power on-off, dan tombol volume penuh suara. Dan ada lubang speaker. Di sisi sini banyak banget ya tombol-tombolnya. Kemudian di bagian sini-sini, polos aja tuh, guys. Cuman ada lubang speaker. Di bagian atas ini, kita lihat ada dua buah microphone. Kemudian di bagian bawah ini ada konektor buat nyambungin ke keyboard-nya. Nanti kita praktekin ya. Oke, kita lihat di sini ada lensa depan, lensa selfie, dan di belakang juga ada satu buah lensa. Nanti kita lihat kualitas kameranya seperti apa. Dan di sini ada logonya Xiaomi. Oke, langsung aja kita nyalain. Nyalain tombol power on-off-nya ada di sebelah sini. Kita nyalain. Hap. Ya, muncul logonya itu Xiaomi. Kita tunggu ya seberapa cepat nih. Kita lihat. Oh, cepat juga ya. Sudah langsung ke screen lock-nya dari Windows 11. Udah masuk. Langsung login ke Windows 11-nya, guys. Hei, ini tablet PC pakai Windows. Merknya Xiaomi, cuy. Waduh, gila. Keren ya. Lengkap ada MS Board, MS Excel, PowerPoint. Oke. Menarik juga nih, guys. Nah, jadi si XiaomiBook 12.4 inch ini adalah versi China ya, guys. Kalau versi globalnya, ini menjadi namanya XiaomiBook S 12.4 inch. Jadi ada S-nya ya. Yang mana ini 12.4 inch-nya nih, guys. Pakai jenis layarnya IPS. Yuk kita lihat yuk speknya seperti apa. Pakai AIDA 64 ini. Kita lihat. Dia pakai chipset-nya Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 2. 1600 mhz. Kamu bisa lihat kan ya. Kemudian dia pakai GPU-nya Adreno 680. Oke. Dan kita lihat lagi di sini RAM-nya 8GB. Dan disk drive-nya ya, harddisk-nya dia pakai Samsung 256GB PCIe 3.0 x4 ini, guys. Yaudah, kita langsung cobain aja ya. Buka YouTube deh. Sekarang kita tes speaker-nya seperti apa ya. Oke, kita buka YouTube. Kita buka DR.com. D-H-I-A-R. Oke. Dan kita masuk. Kita buka ini deh, video. Xiaomi 13 Pro. Nah, ini kita... Nah, begini guys. Bagus ya. Coba kita mulai dari awal aja. Nah, ini. Ini smartphone yang paling ditunggu-tunggu di akhir tahun 2022. Xiaomi 13 Pro yang pakai chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 2. Dan kameranya berkolaborasi sama Apario. Leka. Suaranya ini cukup keras ya, guys. Ini bukan rame di tahun depan nih. Di awal 2023 ini... Cukup keras, coba kita lihat yang ini deh. Oke. Kita kerasin volumenya. Ya. Layarnya cukup jernih dan warnanya tuh keluar ya. Ini kayak jenis layarnya AMOLED. Padahal ini IPS loh. Tuh, 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 tuh. Nih, guys. Suara speakernya. Ya. Menarik sih. Nanti kita buat main game juga. Kayak gimana kualitas suaranya. Nah, sekarang saya mau buka aksesoris-aksesorisnya nih. Yang mana Xiaomi BOOP 12,4 inch ini dia punya aksesoris. Seperti ini. Ada pen stylusnya dan ada keyboardnya. Ya udah, langsung aja kita buka. Kita lihat. Design by Xiaomi. Pinsil dari Xiaomi-nya. Oke, kita kletek. Oke, disini kita bisa lihat, guys. Ada tombolnya ya. Bisa diklik, bisa diklik. Terus disini juga ada sticker. Kita kletek aja. Biar bebas dari sticker-sticker ya. Nah, ini dia. Nanti kita cobain. Disini, lihat tulisannya tuh. Xiaomi. Nah, sekarang kita buka keyboardnya. Ya. Yes. Ops, kebalik. Kita lihat. Nah. Ya, jadi terbagi ada dua bagian ya keyboardnya ya. Yang ini adalah buat papan ketiknya. Dan ini adalah buat di bagian cover belakang dari si Xiaomi BOOP 12,4 inch-nya. Nah, kemudian ini kita lihat lagi keyboardnya bentuknya seperti ini, guys. Dia cukup tipis ya. Tuh. Cukup tipis. Dan dia ini nggak perlu di-charge. Jadi, udah tinggal tempelin aja ke si tablet PC-nya. Nanti dia akan berfungsi nih. Oke. Dan ini ada spincilnya. Oke. Tep. Dia langsung, guys. Tluck. Magnet. Nih, guys. Tuh ya. Magnet dia. Ini kuat banget nih. Magnetnya. Tuh. Seperti ini. Tep. Semuanya ini serba magnet, guys. Jadi, kita nggak perlu tempel-tempel, geser-geser gitu. Nggak. Langsung aja. Pluck, 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 pluck. Semuanya langsung nempel. Ya. Ini kita giniin. Yang ini belakangnya kita buat senderan seperti ini. Sep. Hmm. Camik bener, guys. Oke, kita masuk dulu ke dalam. Nah. Ini pensilnya kita taruh di atas ini. Aduh, ya. Eh. Nggak mau nempel, ya? Eh. Nggak mau nempel, ya? Hah? Nggak mau nempel, guys? Oh. Di sini magnetnya. Pada umumnya yang namanya tablet PC-nya kan selalu nempelin pensilnya di atas, ya. Ternyata ini di samping, guys. Nah. Tuh. Kalau di sini tuh. Aduh, tuh. Nggak bisa, ya. Jadi di samping sini. Nah. Seperti itu, guys. Kita cobain ngetik-ngetik dulu, ya. Halo. Saya Diyar dari channel Diyar.com. Sungguh enak dan jarang salah ketik. Iya, loh. Bener, nih, guys. Jarang banget salah ngetik. Disini tuh saya salah-salah ngetik, ya. Pakainnya enak banget. Dan, apa ya? Keypad-nya ini kayak... Enak banget di sentuh tuh kayak mantul-mantulnya tuh lebih enak, empuk gitu. Nggak kasar. Jeduk, 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 jeduk. Kayak gitu, guys. Nah, pincilnya ini udah kita tinggal bisa oret-oret di sini juga nih, guys. Tuh. Set, 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 set. Mau warna hitam bisa. Mau set warna merah juga bisa. Set, 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 set. Set, atau mostabilo. Seng, 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 seng. Gila, keren sih. Rubah warna jadi kuning. Seng, 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 seng. Ih, gila, keren sih. Ini enak banget ya. Kalau mau buat... Nah, ini buat gambar ya. Pakai pensil. Jadi, kalau kita penekanan ke layarnya nggak terlalu teken, dia itu warnanya ya nggak terlalu kereng ya. Tapi kalau kita teken banget, nah, tuh warnanya lumayan kereng, guys. Jadi, ini bisa buat gambar nih bagus nih, guys. Tingkat kesentuhannya ini tuh kira-kira nggak 100% sih. Mungkin sekisaran 75% atau 70% gitu. Jadi, dengan halus gini bisa, dengan tebel banget itu juga bisa. Cuman nggak bisa tebel banget dan nggak bisa halus banget gitu. Tapi lumayan, bagus banget nih. Mantap sih. Saya suka, terus kita bisa. Di sini kita hapus eraser pakai ya. Nah. Itu, guys. Kita hapus lagi. Enak nih, guys. Kita ngetik-ketik terus bisa pakai pensil gini. Huh, mantap. Nah, sekarang saya mau tes buat main game nih. Kayak apa ya? Tablet PC-nya dari Xiaomi Book ini. Sementara sebelum itu, kita mau jalanin dulu nih. Cinebench-nya berapa ya? Dari Xiaomi Book 12,4 ini. Ya, Cinebench-nya ya. Ini CPU-nya mencapai 729 PTS nih, guys. Kemudian, untuk 3DMark-nya, kita bisa mencapai Time Spy score-nya 531. Grafik score-nya 475. CPU score-nya 1634. Sekarang kita coba buatin main game ya. Kayak gimana. Nah, ini udah mulai nih. Main game Asphalt 9. Di Xiaomi Book 12,4. Inch. Oke. Ready. Go. Wuuu. Mantap. Tekan S. Buat ngepot. Mantap cuy. Wuuu. Wuuu. Mantap. Keren sih ini. Kita bisa mainin game Asphalt 9 ini dengan lancar, guys. Namun, di settingan grafiknya very low ya. Nah, sekarang saya mainin game Modern Combat Versus nih, guys. Tapi sebelum saya mainin, saya liatin dulu nih ke kalian. Settingan. Grafiknya saya pakai Ultra loh. Saya mentokin kanan nih, guys. Tuh, udah bukan low lagi ya. Saya mentokin kanan. Kemudian, FPS-nya saya set ke 90 nih, guys. Nah, ini guys. Udah masuk ke gamenya. Modern Combat. Hmm. Seru banget kan. Wuuu. Deket banget. Deket banget. Deket banget. Hmm. Hmm. Keren nih saya nih. Lincah juga saya mainnya ya. Yes. Victory. Mantap. Nah, sekarang saya mau ngetes kameranya nih, guys. Yang mana kamera depannya ini 5MP dan kamera belakangnya ini adalah 13MP. Yuk, kita coba ya. Ya, ini udah langsung kamera depannya lah nih aktif nih, guys. Wow, oke. Nah, udah mulai nih. Oke, guys. Jadi, ini saya nyobain ngerekam pakai Xiaomi Book 12.4. 4 inch di lensanya depan. Bukan nasi belakang ya. Lensi depan yang 5MP. Jadi, kualitas seperti ini bisa didapat sama persis mungkin pada saat kita lagi webcam ya. Meeting online pakai zoom segala macam. Kualitasnya kayak begini. Bagus juga sih, guys. Ini ya, wajah saya kelihatan normal kulitnya ya. Kecoklatan, kekuningan. Dan belakang saya itu warna biru. Bagus ini. Kita lihat nanti hasilnya gimana ya. Perekaman suaranya nanti kayak gimana nih. Oke. Nah, sekarang saya switch ke foto. Nah, pada saat saya set ke foto, ternyata ada ininya, guys. Tracking face-nya ya. Jadi, kalau kita ke sini tuh, kelihatan tuh tracking face-nya. Set, set, set. Coba ya kalau saya foto ya. Oke, guys. Jadi, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari XiaomiBook 12,4 inch. Dan hasilnya kayak begini ya. Di suatu ruangan dengan kondisi pencahayaan yang bagus. Set, set. Oke, menarik juga ya. Detilnya juga gitu bisa lihat nih, guys. Nah, kesimpulan saya mengenai XiaomiBook 12,4 inch ini adalah suatu perangkat yang sangat-sangat nyaman untuk kamu punya. Apalagi untuk kamu bawa untuk kerja atau untuk sekolah atau untuk belajar. Ini sangat enak banget. Sudah saya coba buat tadi, buat ngetik-ngetik enak. Ini tombol keyboardnya buat diketik-ketik juga enak. Membel-membelnya juga ada enak. Kemudian ada ininya, pinsilnya. Buat oret-oret juga bisa. Mau orat-oret ala pulpen bisa. Pinsil bisa. Stabilo bisa. Ganti-ganti warna juga bisa. Di-race juga bisa. Ini keren banget sih. Kemudian, ini tadi udah saya coba buat main game. Ternyata pada saat main game, seperti game Asphalt 9, itu hanya bisa dimainin dengan mulus di settingan very low. Jangan coba-coba kamu setting ke low, medium, atau high. Itu bakalan nyendet-nyendet. Tapi, saya coba mainin game Modern Combat versus settingan grafiknya, saya buat rata kanan di ultra. Dan fps-nya saya set ke 90. Dan saya maininnya lancar, guys. Keren banget. Kemudian soal speaker, ini juga bagus ya. Nggak terlalu mendem. Cukup lantang. Treble-nya mantep. Tapi bass-nya agak sedikit kurang menurut saya. Walaupun secara overall, kualitas suaranya sih bagus. Stereonya berasa ya. Surround-nya juga berasa. Cuma agak sedikit kurang nge-bass gitu. Ya, nggak apa-apa juga sih. Nah, sekarang apa sih kekurangan dari Xiaomi Book 12,4 inch ini? Pertama, ini. Posisi tempelan si pinsilnya nih, guys. Mestinya idealnya itu di atas. Di sini. Kenapa? Karena kalau di sini, kalau saya mau rubah posisi stand di belakangnya, nah ini, saya mau rubah. Ini kita megang sisi kiri-kanan. Pada saat kita mindahin ini, ini suka, nah, kelepas ini. Pinsilnya bisa jatuh. Yang aman tuh memang di atas sih, guys. Jadi nggak pengaruh walaupun kita sedang mengoperasikan atau merubah-robah posisi belakang gitu. Kemudian yang kedua adalah, di dalam paketannya, nggak disediain kabel charger maupun kepala chargernya. Mungkin bagi Xiaomi kita dianggap udah punya kali ya, kepala charger type-C-nya. Tapi setidaknya kabel charger ada lah ya. Nah, yang saya mau jadi pertanyaan nih buat kalian, guys ya. Coba tulis di kolom komentar. Sebenarnya kamu itu lebih tertarik mana? Sebuah tablet PC ala Android atau tablet PC ala Windows. Yang mana keduanya juga sama-sama. Bisa buat ngetik, bisa buat mengolah spreadsheet, bikin PowerPoint, buka browser, ngetik-ngetik, terus apalagi ya? Hmm, buka YouTube, nonton film, main game, semua bisa dilakuin. Nah, kalau menurut kamu lebih mana? Lebih suka ke tablet Android atau tablet ala Windows seperti ini? Hmm, coba tulis di kolom komentar ya. Ini menarik nih. Baikas, demikian video mengenai XiaomiBook 12,4 inch ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!